Halo sahabat pemula, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap liar. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu komentar dari kalian ya. Mungkin ada beberapa komentar yang tidak sempat saya balas, tapi insya Allah akan saya balas dengan video teman-teman ya. Tapi tidak semuanya satu-satu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya coy. Oke, kalau sudah kita lanjut ke videonya. Oke sahabat pemula, jadi pertanyaan ini datang dari teman kita, Renot 38 ya. Ini bahasa Jawa ya, nanti akan saya artikan yang tidak mengerti bahasa Jawa. Mas perenjak ikulah di MP3 betina, purun nyaut, ngotot, tapi diparing kocot, direng wantun, solusi ini peripun mas. Pakan hariannya 4 plus kuler hongkong, kurang lebih 20 ekor per hari nyuun masukannya. Nah, jadi untuk arti dari pertanyaan saudara kita ini, seperti ini teman-teman. Mas perenjak saya di MP3 betina mau nyaut, ngotot, tapi dikasih kaca belum berani. Solusinya gimana mas? Untuk pakan hariannya 4 plus ulat hongkong, kurang lebih 20 ekor per hari nyuun masukannya atau minta solusinya teman-teman. Nah, jadi saya disini akan menjawab pertanyaan dari saudara kita ini, Mas Renot 38 ya. Jadi silahkan disimak baik-baik untuk caranya dan jangan di skip videonya agar kita sama-sama bisa belajar teman-teman ya. Oke sahabat pemula, jadi untuk menangani burung perenjak yang diputerin MP3 suara betina, dia mau nyaut dan dia ngotot. Sedangkan kalau di trek ataupun di kaca, dia sama sekali enggak keluar emosinya. Salah satunya seperti ini teman-teman. Jadi untuk burung perenjak yang belum mempunyai emosi atau belum keluar mentalnya ataupun belum pulih mentalnya, itu yang harus dilakukan adalah mendongkrak birahnya teman-teman atau mengeluarkan birahnya. Nah, dengan cara apa bang? Dengan cara kita satukan di sangkar umbaran teman-teman. Di sangkar umbaran dengan burung betina. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalian kalau belum nonton video saya yang sebelumnya silahkan nonton teman-teman. Jadi nanti kalian akan paham cara saya tahapnya seperti apa kalian akan paham. Nah, burungnya ini teman-teman ya. Ini burung yang kemarin saya kaca, dia sudah mau narung walaupun cuma sebentar. Di MP3 pun dia juga sudah mulai narung teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu kita donkrak birahnya seperti ini. Agar birahnya mau keluar teman-teman ya. Agar birahnya pecah ya. Seperti ini. Nah, ini walaupun dia hariannya tidak terlalu racin. Tapi dia setiap hari itu dia pasti bunyi teman-teman. Pas sekali dia keluarkan bunyi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu tanda-tanda burung yang sudah mulai keluar mentalnya atau keluar emosinya teman-teman. Untuk cara donkrak birahi itu sebenarnya ada beberapa cara. Ini salah satunya yang paling efektif seperti ini teman-teman ya. Kalau tidak seperti ini kita juga bisa dengan cara tempel betina di sangkar sekat ya. Sangkar sekat kita bisa tempel dengan betina atau tidak ya kita dengan cara seperti ini. Dengan cara kita satukan di sangkar umbaran seperti ini. Tapi syaratnya kita pakai sangkar yang lebar teman-teman ya. Agar kalau salah satu ada yang dikejar dia tidak bisa tertangkap atau bisa lari kesana-kesini teman-teman. Atau bisa terbang ya kalau lari ya. Terbang kesana kemari seperti ini. Burung ini sebenarnya belum terlalu mapan teman-teman ya. Ini karena dia saya kata sudah mulai mau. Mau bunyi di pancing suara MP3 betina dia juga mau bunyi. Jadi saya menyesuaikan kondisi burung aja teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau donkrak birahi ataupun mau menaikkan birahi burung perenjak. Kalian sesuaikan kondisi burung kalian. Apabila burung kalian belum mapan. Kalian terapan dulu cara memapankan burung agar dia lebih tenang teman-teman ya. Enggak gelabahkan seperti ini ya. Ini karena dia mentalnya sudah mulai keluar. Jadi saya langsung naikkan birahinya seperti ini ya. Nah untuk waktu kita naikkan birahinya di sangkar yang seperti ini. Yang harus kita perhatikan adalah makanannya teman-teman ya. Kalau burung perenjak di umbar di sangkar umbaran seperti ini. Biasanya dia itu meskipun dia sudah makan fur. Biasanya dia tetap butuh ekstra fooding atau butuh ulat yang banyak teman-teman ya. Jadi furnya ini kalau di sangkar umbaran dia sering tidak dimakan teman-teman ya. Sering banget kejadian seperti itu saya ya. Yang harus diperhatikan adalah makanannya ini teman-teman. Makanannya ini harus ekstra foodingnya banyak teman-teman ya. Jadi jika kalian menyatukan burung di sangkar umbaran seperti ini. Meskipun dia sudah makan fur. Kalian tetap harus memperhatikan ekstra foodingnya teman-teman ya. Karena jika ini telat dia pasti akan gembung teman-teman. Dia pasti akan gembung. Seperti ini. Untuk minumnya juga harus diganti setiap hari ya ini ya. Setiap hari diganti kepakannya pun juga efnya ditambah ya porsi yang banyak agar dia cepat punya birahi juga. Nanti kalian gak usah takut burung perenjak kalian itu gak mau makan fur lagi atau gak doyan fur lagi ya. Yang penting burung kalian itu gacor dulu nanti masalah nge fur atau tidak itu bisa nyusul teman-teman ya. Sering banget ada pertanyaan seperti ini ya. Bang berapa lama burung perenjak itu disatukan di sangkar umbaran seperti ini. Nah jadi kita tetap menyesuaikan aja teman-teman ya. Kalau burung perenjak kita-kita satukan seperti ini dan setiap pagi dia bunyi biarkan dia di sangkar umbaran seperti ini untuk beberapa waktu agar dia lebih gacor lagi ya. Tapi jika kita sudah satukan seperti ini dan sehari dia gak mau bunyi dua hari dia gak mau bunyi sama sekali kita tarik aja atau kita masukkan lagi di sangkar harian teman-teman atau di sangkar kecil ya. Jadi kalau burung sudah disatukan seperti ini dan dia gak mau bunyi atau gak respon sama sekali itu gak usah nunggu lama-lama teman-teman. Langsung dimasukkan lagi ke sangkar harian ya. Jangan ditunggu sampai gacor. Itu tandanya burung yang belum siap dinaikkan birahnya teman-teman. Jadi gak usah dipaksa ya. Kita sesuaikan aja kondisi burung ya. Makanya setiap perawatan saya itu selalu berbeda-berbeda setiap video saya karena saya menyesuaikan kondisi burung saya teman-teman ya. Oke sahabat pemula jadi saya rasa cukup ya penjelasan saya mengenai pertanyaan dari salah satu teman kita tadi mas Renault38 teman-teman ya. Apabila ada kesalahan atau cara penyampaian saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya disini. Saya tidak ada niat untuk menggurui karena disini kita semua masih pemula teman-teman ya. Agar bisa belajar lebih baik lagi. Oke sebelum video ini saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang baru gabung di channel ini. Silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe penyata. Oke kalau sudah sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ngalun tambah ampun, salam liar, salam picau, pemula.